Engkau hei pemuda-pemudi yang ada disini, sekarang mengerjakan investment, kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya, kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segera tenaga rakyat Indonesia. Sebagai preamble untuk konstitusi kita, panca sila, panca means five, sila means principle, the panca sila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our panca sila is, it gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. second, nationalism, third, 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 humanity. fourth, democracy, fourth, democracy, fourth, democracy, fifth, social justice. sungai. sungai sungai Aku lupa apa yang terkenal selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidaklah hilang dari kamu Tandaku yang ku cintai Enggak ku hargai Kalaupun bahan yang negeriku jarani Yang masuk bermani Karena orang Tetapi kamu Tadu mati Disana aku rasa semangat Tadu mati 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 Baik Bapak ibu yang kami hormati Pancasila merupakan Dasar nilai dari negara Republik Indonesia Sebagaimana kita ketahui Bahwa nilai-nilai Pancasila Wajib diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan dalam bermasyarakat Dasar ideologi Pancasila Merupakan sebuah cara dalam memperjuangkan Indonesia Untuk menjadi negara yang merdeka Dan diharapkan agar nilai-nilai yang terkandung Dalam Pancasila terus dilanjutkan kepada generasi berikutnya Untuk itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dengan bangga mempersembahkan anugerah Icon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mujang priangan Putih senjauh ayuh Putih senjauh lenjang Putih menurut cilu Mujang priangan Mujang priangan Sisi telah kita saksikan bersama Itu dia Tarian Selamat Datang Mojang Priangan Luar biasa sekali Hadirin yang kami hormati Menuju ke dalam rangkaian acara berikutnya Tentunya di Anugerah Icon Prestasi Pancasila Dan juga Insan Pancasila 2023 Pada siang hari ini Kita bersama akan Menyimak terlebih dahulu Laporan kegiatan Yang akan disampaikan oleh Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Untuk itu kami undang ke atas panggung Insinyur Prakoso MM Kami silahkan Yang terhormat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MAPSD Beserta Ibu Siti Handaroh Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bapak Dr. Andes Karjono SHMH Yang terhormat PJ Gubernur Jawa Barat Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagus Bangpol Provinsi Jawa Barat Yang terhormat Bapak Ibu Jajaran Pejabat BBIP Pejabat Tinggi Madya Tinggi Pratama Staff Khusus Dan Staff Ahli Dewan Pakar BBIP Yang kami hormati PLH Wali Kota Bandung Yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Dan juga Jajaran Forkompinda Provinsi Jawa Barat Jajaran Forkompinda Kota Bandung Bapak Ibu Para Rektor Perguruan Tinggi Di Kota Bandung Atau yang mewakili Dan juga Para Juri Icon Prestasi Dan Insan Pancasila Yang kami hormati Serta yang teristimewa Para Penerima Anugerah Icon Prestasi Pancasila Dan Insan Pancasila Tahun 2023 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu 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 Salam Kebajikan Salam Pancasila Bapak Ibu sekalian Pertama-tama Mari kita ucapkan puji syukur Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maisa Bahwasannya Pada siang hari ini Kita dapat Bersama-sama Dalam melaksanakan Kegiatan Anugerah Icon Prestasi Pancasila Tahun 2023 Dan Insan Pancasila Tahun 2023 Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang terselenggara Dengan megah Di Gedung Merdeka Di Jalan Asia Afrika Bandung Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu sekalian Perlu kami laporkan Bahwa BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Sebagai lembaga yang bertugas Membantu Presiden Republik Indonesia Dalam melaksanakan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam melaksanakan program kegiatannya Senantiasa bermuara pada Peningkatan dan penguatan Internalisasi Serta aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Salah satu upaya Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Tersebut Adalah dengan Memberikan Penghargaan Kepada Wujud pribadi Kelompok Komunitas Yang melaksanakan Pancasila Dalam tindakan Yang dilakukan Secara konsisten Dan berkelanjutan Baik melalui Prestasi nasional Maupun internasional Agar selalu dapat Dipandang masyarakat Dicontoh oleh masyarakat Sebagai teladan Pancasila Dalam kehidupan Sehari-hari Pada hari ini Bapak Ibu sekalian BPIP Dengan bangga Akan menganugerahkan Penghargaan Icon Prestasi Pancasila Kepada Lima tokoh Masyarakat Serta Tiga belas Tokoh Atau kelompok Masyarakat Sebagai Insan Pancasila Agar nantinya Mereka dapat Senantiasa Menjadi panutan Atau teladan Yang baik Bagi masyarakat Indonesia Melalui Kiprah Dan karyanya Untuk Bagaimana Mencintai Bangsa Indonesia Dan negara Indonesia Dengan segala Cita-cita Luhurnya Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh pihak Terutama Kepada Unsur Pimpinan Badan Pimpinan Ideologi Pancasila Dan khususnya Pada unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kota Bandung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkombinda Beserta Jajaran Atas segala Bentuk Dukungan Dalam Mensukseskan Penyelenggaran Acara ini Demikian Laporan Kami Sampaikan Kami Mohon Perkenan Selanjutnya Bapak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dapat Memberikan Sambutan Dan Sekaligus Secara Resmi Membuka Acara Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkata Salam Sejahtera Shalom Om Santi Santi Om Namo Budaya Rahayu Rahayu Salam Kebajikan Salam Pancasila Baik Terima kasih Kami ucapkan Tentunya Kepada Senior Prakoso MM Atas Laporan Yang Telah Disampaikan Pada Siang Hari Ini Bapak Ibu Hadir Yang Berbahagia Tentunya Secara Geografis Tempat Dimana Acara Kita Berlangsung Adalah Kidung Merdeka Kota Bandung Yang Merupakan Ibu Kota Dari Provinsi Jawa Barat Dan Hadir Tentunya Memwakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Akan Memberikan Sambutannya Yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat Boleh Berikan Uplos Yang Luar Biasa Untuk Doktor Doktor Andes I Hidayat MPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung Bapak Deputi Bidang Hubungan Antara Lembaga Sosialisasi Komunisi Dan Jaringan Beserta Seluruh Pada Pejabat BPIP Juga Forkopimda Baik Provinsi Jawa Barat Maupun Kota Bandung Termasuk Hadir Disini Juga Ketua DPR Kota Bandung Kang Tadi Satu Nuntos Sumping Kemudian Pimpinan PNI Dan Pori Yang Hadir Para Rektor Dan Juga Semua Undangan Yang Hadir Mohon Maaf Kalau Tidak Tersebut Satu Persatu Yang Pertama Mari Kita Mersyukur Atas Perkenannya Kita Dapat Bersilaturahmi Di Tempat Yang Sangat Bersijarah Ini Karena Gedung Merdeka Ini Rupanya Sudah Menjadi Ikon Dunia Jadi Hari Ini Tepat Sekali Di Adakan Di Tempat Ini Mudah Mudahan Kita Berkumpul Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Hadir Ini Kami Hormati Mewakili Pemerintah Jawa Barat Kami Menyambut Baik Dan Terima Kasih Kepada BPIP Yang Telah Melaksanakan Pengaduan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023 Di Kota Bandung Jawa Barat Ini Oleh Sebab Itu Kami Sangat Berharap Bahwa Pemberian Ikon Pancasila Ini Menjadikan Individu Individu Maupun Komunitas Yang Melihat Rekam Jejak Yang Diakui Masyarakat Negara Dan Tentas Resional Sehingga Mengharumkan Nama Bangsa Dan Negara Ini Selanjutnya Pengaruhi Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023 Ini Perlu Kita Jadikan Momentum Untuk Merefleksikan Hal-hal Yang Telah Dan Harus Kita Lakukan Sebagai Bentuk Apresiasi Terhadap Putra Putih Terbaik Di Seluruh Penjuru Tanah Air Terutama Di Jawa Barat Yang Senantiasa Gigih Berkarya Dan Menorehkan Prestasi Yang Berdampak Baik Bagi Negara Dan Bangsa Indonesia Mohon izin Kami Melaporkan Kepada Bapak Kepala Badan BPIP Kami Laporkan Bahwa Warga Jawa Barat Yang Sudah Mendapat Anugrah Ikon Pancasila Sampai Tahun Kemarin Sebanyak 41 Orang Pak Jadi Cukup Banyak Dan Kami Mendata Di Tahun 2017 Ada Sembilan Orang Di Tahun 2019 Sembilan Orang Di Tahun 2020 14 Orang Di Tahun 2001 7 Orang Di Tahun 2002 2 Orang Jadi Totalnya 41 Orang Atur Nuhun Terima Kasih BPIP Luar biasa Hari ini Kami Hormati Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Kepada Prai Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2003 Karena Ini Merupakan Wujud Pribadi Kelompok Maupun Komunitas Yang Melaksanakan Pancasila Secara Tulus Dan Konsisten Yang Dicerminkan Melalui Karya Dan Prestasi Baik Di Tingkat Nasional Maupun Internasional Demikian Sambutan Pak Gubernur Jawa Barat Hari ini Yang Kami Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kalimat Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Salam Pancasila Baik Baik Terima Kasih Kepala Badan Satuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat Bapak Dokter Dokter Andasi Hidayat MPD Yang Telah Membacakan Sambutan PJ Gubernur Jawa Barat Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Masih Dalam Rangkaian Acara Anugerah Icon Prestasi Pancasila Dan Insan Pancasila Tahun 2023 Untuk Lebih Mengenal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mohon Izin Bapak Dan Ibu Berkenan Dapat Mengarahkan Pandangan Ke Layar Dan Bersama Kita Saksikan Satu Tayangan Berikut Ini Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP adalah lembaga ideologi di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BPIP juga bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam visinya, BPIP mengacu pada visi Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Piai Haji Ma'ud Amin, yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlangkaskan gotong roya. Mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini, tanah kalau ideologinya berbeda-beda, mau kemana kita? Karena saya bukannya memimpin badan, tapi sebuah badan yang di situ ada yang namanya ideologi Pancasila. Berlokasi di lingkungan istana Kepresidenan Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Veteran 3 No. 2 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam struktur organisasinya, BPIP memiliki Dewan Pengarah yang merupakan tokoh-tokoh nasional yang terdiri dari unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, tokoh punawirawan TNI Polri, pegawai negeri sipil, dan akademisi. Seperti, Ketua Dewan Pengarah BPIP Prof. Dr. Honoris Kausa Hajah Megawati Soekarno Putri. Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI Purnawirawan Trisu Trismu. Sekretaris Dewan Pengarah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Denaya. Anggota Dewan Pengarah yaitu Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah, Prof. Dr. Kiai Haji Saib Akil Siroj MA, Dr. Honoris Kausa Sudamek Agung Waspodo Sunjoto SESH, Pendeta Dr. Andreas Anangburu Yewangu, Rikat Bagun PHD, dan Dr. Aulia Aman Rahmat SH MSI. Para tokoh tersebut mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan arahan kepada pelaksana tentang arah kebijakan kepintaan ideologi Pancasila. BPIP juga memiliki pimpinan pelaksana yaitu Kepala BPIP Prof. Dr. Randes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA, PHD, Wakil Kepala Dr. Dr. Randes Karjono SHM HUB, dan Sekretaris Utama Dr. Adianti SIP MSI. Dalam rangka pelaksanaan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh unsur masyarakat maupun penyelenggaraan negara yang terencana, sistematis, dan terpadu yang didukung oleh seluruh unsur unit di lingkungan BPIP. Sekretaris Utama mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian hubungan administratif dan teknis kepada seluruh unit di lingkungan BPIP. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan yang dipimpin Insinyur Prokoso MM mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dipimpin Kemas Ahmad Tajudin SHMH yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang dipimpin oleh Surahno SHMH mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan arah pelijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Tony Agung Arief Yanto SEMAB mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin Dr. Rima Agristina SH SEMM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Tiga tahun berturut-turut, BPIP meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan laporan keuangan BPIP tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021. BPIP akan selalu berusaha untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus kita jaga dan maknai. Salam Pancasila! Bapak-Ibu hadir yang berbahagia, tentunya bersama kita telah hadir sosok yang begitu luar biasa, sosok yang inspiratif, yang terus membumikan Pancasila, yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka dan meresmikan acara penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila 2023. Beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk Profesor Dr. Andes K.I. Haji Yudian Wahyudi, MA, PHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Salam Pancasila! Pertama-tama, mari sekali lagi kita panjatkan bersyukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah menganugerahkan segala galanya kepada kita, khususnya kenikmatan kemerdekaan, yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala galanya. yang kedua, kita dianugerahi kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang menjelang sore ini, dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan penganugerahan Icon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2023 di Bandung, Kota Kembang yang sejuk ini. menjadi kebahagiaan dan kehormatan bagi kita semua, yang dapat berkumpul di gedung merdeka yang sangat bersejarah. Kita tahu bahwa Kota Bandung menjadi saksi sejarah pertemuan negara-negara Asia Afrika dan menghasilkan kesepakatan Dasasila Bandung Saat Konvensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 1955. Dasasila inilah yang menjadi tuntunan kerjasama Asia Afrika dalam berbagai bidang. Tadi karena ada pidato Presiden Soekarno di BBB ya, 30 Juni, mohon maaf, 30 September 1960, saya ingin menegaskan satu ungkapan Presiden Soekarno pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Jadi pidato tadi itu, itu resmi Pancasila menjadi jalan tengah ideologi dunia. Yang konsekuensinya adalah Presiden Republik Indonesia menjadi Presiden ketiga di muka bumi ini. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Padahal kita negara baru. Jadi di usianya yang berapa itu? 15 tahun ya. Sudah bisa tampil sebagai salah satu pembebas bukan hanya bangsanya sendiri, tetapi juga dunia. Itulah yang perlu kita ringgati. Jadi saya tambahkan sedikit di sini, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Jadi salah satu kehebatan proklamasi kita ini adalah karena terjadi di tengah Perang Dunia Kedua, kita sudah terjajah sekian lama. Salah satu penerbanyakan kalah teknologi militernya. Sekarang datang penjajah yang teknologi militernya seribu kali lebih kuat daripada Belanda. Tapi di tengah-tengah itu, dengan segala hormat, tanpa teknologi militer dan di tangan tokoh sipil, bangsa Indonesia berhasil proklamasi yang waktunya kurang dari satu menit, tetapi berhasil membebaskan dan mempersatukan kembali minimal 57 negara. Itu pun tidak berdarah. Itulah proklamasi kita. Untuk itulah penganugerahan ikon prestasi Pancasila-Pancasila tahun 2023 yang digakas oleh BPIP dilaksanakan di gedung bersejarah ini. Sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa 68 tahun Indonesia sudah, mohon maaf lahul ya, bahwa 68 tahun lalu Indonesia sudah berpikir dan bertindak untuk masa depan dengan mengusung nilai solidaritas, anti-kolonisme, menjunjung tinggi keadilan, kerjasama, dan gotong royong. Itulah bagian dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, penganugerahan ikon prestasi Pancasila tahun 2023 ini sudah memasuki tahun yang ke-6, yakni sejak 2017 disenggalarkan oleh unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat UKP-PIP, yang kini bertransformasi menjadi BPIP sejak 2018. Ekon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila merupakan penghargaan pribadi, kelompok atau komunitas yang melaksanakan dan mengimplantasikan Pancasila dalam tindakan yang dilakukan secara ajak, konsisten, dan berkelanjutan, juga melalui prestasi tingkat nasional maupun internasional. Para ekon prestasi dan Insan Pancasila diharapkan terus menjadi panutan dan sumber inspirasi kita bersama untuk membangun dan mencintai Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai lorbangsa dapat bersemai dan terus mewangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa BPIP terus mengupayakan nilai-nilai Pancasila agar terus hadir dalam setiap rolung hati kita termasuk di bidang sains, seni, budaya, olahraga, inovasi, kewirausahaan, serta kegiatan lintas keagamaan yang kemudian kami kategorikan dalam ikon prestasi Pancasila. Kita semua berharap penghargaan dan penganugerahan ini menjadi pemicu dalam mengakselerasi pembumian serta pembinaan lintas Pancasila di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan kegiatan penganugerahan ekon Pancasila dan Insan Pancasila ini. Juga kepada pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung. Terakhir, atas nama pribadi maupun nembaga, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, tapi sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi saya mewakili diri saya sendiri dan BPIB. Kalau ada kekurangan kami mohon dimaafkan, diberi samudera pembumian seluas-luasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Baik, kebicauan terima kasih tentunya. Dan Bapak mohon untuk berada di tempat, kita akan bersama-sama meresmikan acara penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila 2023 dengan membujikan angklung yang diiringi oleh rekan-rekan dari Samba Sunda. Mohon izin untuk menghitung mundur terlebih dahulu mungkin dari tiga. Siap ya. Bapak Ibu boleh dibantu untuk menghitung mundur mungkin dari tiga ya. Oke, tiga, dua, satu. Baik, dengan demikian tentunya acara anugerah ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila 2023 resmi dibuka. Kami cekan terima kasih dan kami persilahkan tentunya kepala BPIB untuk duduk kembali. Kami cekan terima kasih dan kami terima kasih dan kami terima kasih. Kami cekan terima kasih. Kami cekan terima kasih. Nanti Kami cekan terima kasih. Nanti Nanti Kami cekan terima kasih. 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 Nanti 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 Tentunya 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 putra putra putri terbaik Kami cekan terima kasih. Tentunya Tentunya juga membawa kebermanfaat Tentunya juga membawa kebermanfaatan Tentunya juga membawa kebermanfaatan Kami cekan terima kasih. Tentunya 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 menjadi saksi siapakah yang akan mendapat penghargaan-penghargaan ternyata dalam rangkaian acara Anugerah Icon Prestasi Pancasila dan juga Insan Pancasila tahun 2023. Bapak-Ibu para tamu undangan beruntung dan bangga menjadi suatu bagian dari momen bersejarah ini di Gedung Bersejarah. Gedung Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, ini dia tentunya kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan. Begitu luar biasa, kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Baik, masih dalam rangkaian acara Anugerah Icon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2023 tentunya. Baik, betul sekali tentunya dan ini lurah inovasi ini usianya 36 tahun. Oke, dari Bantul, Jogjakarta. Wah, luar biasa. Boleh berikan aplausi yang luar biasa tentunya. 36 tahun, ya ampun. Seumur saya itu. Tapi sudah ada di panggung penerima penghargaan. Betul itu dia. Nunggu satu tahun lagi mungkin Pak ya. Yuk bisa yuk tahun depannya. Itu luar biasa. Masih muda ini dia tentunya yang dibutuhkan oleh negara kita. Sosok yang muda, sosok yang black dengan digital tentunya. Apalagi tentunya memberikan kebermanfaatan untuk orang sekitar dan tentunya juga untuk masyarakat luas. Betul itu dia. Begitu menginspirasi Sisi tentunya. Berikutnya nanti kita akan bersama-sama menjadi saksi juga. Ya. Atas penerima penghargaan ikon prestasi Pancasila nanti ya. Oke. Ada penghargaan. Salah satu penerima penghargaan tentunya hari ini adalah Putri Aryani. Berkenan kiranya tentunya para penerima penghargaan dan Bapak Ibu. B.I.V. Oke. Yang sudah menyerahkan penghargaan dan tentunya juga para temudangan B.I.V. yang berada di area depan. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke. Yang selanjutnya adalah salam Pancasila seperti ini. Siap. Salam Pancasila. Oke. Tiga. Dua. Satu. Salam Pancasila. Satu lagi adalah pose merdeka seperti ini. Oke. Silahkan kepalkan tangan. Silahkan diarahkan tangan. Pose berikutnya. Pose merdeka. Oke. Baik. Oke. Tiga. Dua. Satu. Merdeka. Baik. Boleh berikan aplaus yang luar biasa. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Kepada seluruh penerima penghargaan. Insan Pancasila tahun 2023. Luar biasa sekali. Baik. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih. Tentunya. Tentanya. Sampai. Tentanya. Sampai. Tentanya. Terima kasih. Subuh-subuh di pikiran Berang-berang di pikiran Sonten-sonten di pikiran Wangi-wangi di pikiran Subuh-subuh di pikiran Berang-berang di pikiran Sonten-sonten di pikiran Wangi-wangi di pikiran Aduh-aduh Darah disasari Aduh-aduh Aku tak bayang Bayang Sizi begitu luar biasa tentunya dan inilah salah satu penghargaan yang kita tunggu-tunggu. Betul sekali yaitu adalah penganugerahan ikon prestasi Pancasila tahun 2023 ya. Pada acara puncak penghargaan ikon prestasi Pancasila 2023 ini akan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah sains dan inovasi. Yang kedua adalah kewirausahaan sosial. Yang ketiga seni dan budaya. Yang keempat adalah kategori olahraga. Dan yang kelima adalah kategori tokoh atau penggerak lintas iman. Langsung saja kita akan bersama-sama mengumumkan untuk penerima penganugerahan ikon prestasi Pancasila tahun 2023. Ikon sains dan inovasi. Selamat kepada Latifah Nurahmi MSC PHD. Dosen atau peneliti usia 37 tahun asal dari Surabaya, Jawa Timur. Dengan inovasi robot hybrid untuk operasi tulang. Berkenan kiranya untuk berada di depan. Dan untuk kategori berikutnya, ikon kewirausahaan sosial. Selamat kepada Profesor Emil Salim. Tokoh masyarakat atau ekonom usia 93 tahun asal dari Jakarta. Penerima penghargaan dari World Wide Fund atau WWF. Dan anugerah Blue Planet Prize ini hadir diwakili putra tercinta tentunya. Selanjutnya untuk kategori ikon seni dan budaya. Selamat kepada Haja Sudarwati atau Titi Pusma. Seniman musisi usia 85 tahun asal Jakarta. Aktris senior menerima penghargaan Ami Award 1967 seberikan 2021. Penerima penghargaan berikutnya, ikon lintas iman. Selamat kepada Haja Alisa Kotrunada Munawarong Wahida. Tokoh lintas iman usia 50 tahun asal Jakarta. Pendiri gusturian, aktivis berdamaian. Dan selanjutnya untuk kategori ikon olahraga. Selamat kami ucapkan kepada Nina Nengah Widiasi. Atlet berprestasi usia 31 tahun asal Bali. Meraih dua medali emas pada gelaran tahun 2015 di Singapura. Meraih berunggu pada Paralimpiade Rio de Janeiro tahun 2016. Dan 2017 di Kuala Lumpur. Serta meraih perak pada Paralimpiade Tokyo 2020. Berikan keputusan yang beri untuk para penerima penghargaan. Icon prestasi Pancasila 2023. Baik, kami menggunakan kembali tentunya untuk berada di atas panggung. Ayo persilakan sekretaris Dewan Pengarah tentunya Kepala BPIP dan Wakil Kepala BPIP tentunya untuk memberikan penghargaan. Kepada para penerima penghargaan untuk ikon prestasi Pancasila 2023. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa. Baik. Kami silakan untuk sekretaris Dewan Pengarah BPIP. Dan juga telah hadir di atas panggung Wakil Kepala BPIP yang akan menyerahkan piagam penghargaan tentunya kepada seluruh pemenang. Di ikon prestasi Pancasila tahun 2023. Baik, Sizi kita saksikan bersama tentunya di depan. Inilah sosok-sosok yang begitu luar biasa yang sudah berdedikasi kepada bangsa dan negara tanah air Indonesia tentunya. Dan ini merupakan satu role model atau contoh yang begitu luar biasa untuk kita ya. Khususnya kaum milenial atau zilenial dimanapun berada. Bertahun-tahun mengukir prestasi tentunya Yudi ya. Yang sudah mengharumkan nama Indonesia tentunya dikenal dan yang paling penting adalah diakui juga tadi ya. Betul. Ini dia para penerima penghargaan ikon prestasi Pancasila tahun 2023. Selanjutnya kita bersama-sama menyaksikan ini dia penyerahan lencana. Nah diserahkan secara langsung oleh Kepala BPIP. Kepada para penerima penghargaan itu luar biasa tentunya salah satu penghargaan atau apresiasi tertinggi ya. Yang diberikan kepada sosok-sosok inspiratif yang berprestasi dan tentunya juga menjadi legacy untuk Indonesia. Dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Betul itu dia ya menjadi inspirasi untuk kita semua yang dimana hari ini tepatnya di hari Sabtu 9 September 2023. Bisa jadi hari yang bersejarah juga ya untuk kita semua tentunya yang telah hadir di sini. Dimana kita menyaksikan banyak sekali tentunya inspirasi-inspirasi yang hadir di Indonesia di tanah air kita tercinta ini ya. Dan berikutnya bersama kita saksikan Bapak dan juga Ibu penyerahan piagam penghargaan. Yang diserahkan oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentunya. Ini dia para penerima penghargaan di Icon Prestasi Pancasila Tahun 2023. Untuk masing-masing kategori tentunya sains dan inovasi, kewirausahaan sosial, seni dan budaya, olahraga dan tokoh atau penggerak lintas iman. Baik. Sizi kita bersama-sama menyaksikan ini dia dan berkenan setelah ini kita akan bersama-sama mengabadikan momen tentunya kebersamaan kita di sore hari ini. Kembali kita dokumentasikan dalam tiga post ya. Betul. Baik. Yang pertama adalah gaya paripurna. Seperti itu ya. Oke. Gaya paripurna atau gaya resmi terlebih dahulu. Baik. Mohon izin tentunya untuk menghitung mundur untuk gaya paripurna. Tiga. Dua. Satu. Selanjutnya. Salam Pancasila. Oke. Tiga. Dua. Satu. Salam Pancasila. Selanjutnya yaitu Merdeka. Poster Merdeka. Berkira-kira-kira ngepahakan tangan kanannya. Bersama-sama kita pekikan Merdeka. Tiga. Dua. Satu. Merdeka. Baik. Kembali berikan aplos yang luar biasa untuk para penerima penghargaan tentunya. Baik. Jangan demikianlah rangkaian demi rangkaian acara tentunya telah kita lewati bersama. Dan tentunya juga saya Yudi Reven dan rekan saya. Saya Sizi. Kami mohon undur pamit. Dan kami ucapkan terima kasih atas atensi yang begitu luar biasa. Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia tentunya. Wabilahitabik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om samti samti om. Nama budaya. Salam kebajikan. Cagrampes. Rahayu. 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 Salam Pancasila. Merdeka. Terimalah persembahan terakhir dari. Samba Sunda. Danda. Sudah. Kau ku renitam kejana pria. Kota tempat lainnya selanjutnya buang Tak pun cara pemahalan laris panjang lapang Pilih lingkung-gungung-gungung Tidaklah ku cukup untu Kota tempat lainnya selanjutnya buang Tak pun cara berjaya laris panjang lapang Aku rejeng batur satasur Aku rejeng batur sadapur Aku rejeng batur sadapur Jeng sangku berenar Dan terlulik jeng ku teker Ku teker gede kata air Perceka segala bisa Percaya arif panjang lapang Jeng sangku berenar Dan terlulik jeng ku kata air Dan terlulik jeng ku kata air Dan terlulik jeng ku tekerwagen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati